Intro Pak wajah sekali lagi memastikan raut wajah Mbak Jiwo Kali ini ia yakin bahwa tidak ada keraguan di wajahnya Ia kembali mendatangi sebuah makam di belakang rumah Bersamaan dengan itu, sosok makhluk menyerupai jazad warga yang sudah membusuk, mengepung mereka Mbak Jiwo tidak beranjak sama sekali dari tempatnya Ia terus menggali makam itu Bahkan walau berbagai makhluk menjijikan itu mengurubuti tubuhnya, menjakarnya, dan menghalanginya Mbak Jiwo, jangan nekat, teriak Pak wajah Mbak Jiwo tidak bergeming dan terus melakukan tujuannya itu Anehnya, memang makhluk-makhluk itu hanya menyerang Mbak Jiwo Pak wajah tidak ingin lengah Dari tadi ia memang sudah merasakan niat jahat lain di tempat ini Sesekali, ia membacakan doa untuk memulihkan Mbak Jiwo Sekaligus mencari asal kecurigaannya Ada sesuatu yang membuat Pak wajah merasa tidak nyaman Sementara Mbak Jiwo masih berusaha mengambil kitab itu Pak wajah pun mengeluarkan pusaka mangkuk kuningnya Dan mendentingkan suaranya ke seluruh penjuru hutan Benar saja, tepat saat suara itu menggema, berbagai sosok ular terlihat sedang memantau mereka dari setiap pohon di hutan itu Pak wajah memutuskan untuk tidak memberitahu hal itu kepada Mbak Jiwo dan memilih menghadapi ular jadi-jadian itu seorang diri Dengan beberapa mantra, Pak wajah berhasil membakar puluhan ular yang mencoba mengincar mereka Namun hal itu membangkitkan amarah sosok di balik keberadaan makhluk-makhluk itu Hihihi, manusia-manusia brengsek! Seharusnya kalian tinggal mengambil kitab itu dan mati saja! Terdengar suara perempuan tua menggema ke seluruh hutan Pak wajah kembali membaca mantra-nya Seolah untuk membuka tabir yang menyelimuti tempat ini Gila, rupanya seluruh desa Kumolorandu saat ini Berada dalam lilitan ular besar dengan tubuh perempuan Makhluk itu benar-benar besar Bahkan tubuh perempuannya pun hampir setinggi rumah Silman ular, sebaiknya kau meninggalkan tempat ini Perintah pak wajah Silman ular itu menata pak wajah Sepertinya ia juga tahu bahwa pak wajah bukanlah manusia biasa Yang bisa ia ancam begitu saja Orang itu harus mempertanggungjawabkan darah Yang ditumpahkan oleh leluhurnya Kau tidak berhak ikut campur! Ucap silman ular itu yang ditujukan kepada pak wajah Pak wajah benar-benar tidak ingin menggubris ucapan silman ular itu Sebaliknya ia membacakan sebuah mantra yang menciptakan batas berupa api Yang membakar perbatasan desa Uruslah mbah jiwa dengan warga desa itu Bukan silman seperti kau! Ucap pak wajah dengan tegas Orang-orang itu mengabdi kepadaku Orang itu juga urusanku Silman itu masih tidak ingin menyerah Pak wajah sekali lagi tidak menggubrisnya Dan berpaling ke arah mbah jiwa untuk memulihkan lukanya walau sedikit Apa yang pak wajah lihat saat itu adalah Pemandangan yang mungkin tidak pernah ia lihat lagi Seorang mbah jiwa dengan darah, keringat, dan air mata bercucuran Menggali makam itu dengan menahan semua serangan dan umpatan setan-setan di sekitarnya Semua rasa bersalah yang diturunkan oleh leluhurnya Ia terima seorang diri di tempat itu Tidak akan kubiarkan kau mati di tempat ini, mbah jiwa Itu adalah ucapan pak wajah Sekaligus janji yang ia ucapkan di tempat itu Silman ular itu terus mengawasi mereka berdua Ia sadar ada sesuatu dari pak wajah Yang membuatnya tidak bisa mengalahkannya begitu saja Dengan seluruh tenaga dan kekuatan yang mbah jiwa kerahkan Akhirnya, cangkulnya berhasil menyentuh sebuah benda yang cukup keras Sebuah peti tua yang anehnya tidak rusak sama sekali Walau sudah dikubur selama beratus-ratus tahun Kamu tidak berhak atas benda itu Berapa nyawa lagi yang akan kau korbankan saat menggunakan kitab itu Rosamu tidak akan terampuni lagi setelah ini Benda itu adalah darah dan nyawa anak-anak dan keluarga kami Berbagai ucapan diucapkan oleh sosok mayat-mayat warga itu Yang masih berusaha menghentikan mbah jiwa Tapi, mata mbah jiwa tetap terlihat tegar Tidak ada satupun ucapan maluk itu yang menggetarkan keteguhan jiwanya Sayangnya, bukan hanya hal itu yang harus dihadapi olehnya Tepat, saat meninggalkan makam Seekor ular raksasa sudah menunggunya di atas sebuah pohon besar Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar Dan bersiap menerkam mbah jiwa Jangan pedulikan ular itu Ucap pak wajah Benar saja Tepat saat akan menerkam mbah jiwa Tiba-tiba ular itu terbakar Oleh mantra yang dibacakan pak wajah Terima kasih wajah Balas mbah jiwa yang masih berusaha menahan sakit Dari serangan mayat-mayat itu Siluman ular yang sedari tadi Memperhatikan dari jauh itu akhirnya tersenyum Saat melihat mbah jiwa Membawa benda yang ia dapatkan dari makam Ia mendekat ke arah mbah jiwa Dan melesat dengan cepat Dengan sekejap Kotak itu sudah berada di tangannya Dengan tubuhnya yang melilit mbah jiwa Yang dalam keadaan lemah Aku sudah bilang Jangan ganggu kami Wajah pak wajah terlihat memerah padam Tubuhnya seolah terbakar menjadi bola api Dan berubah dalam wujud rangda Dengan sekejap Ia melahap setengah tubuh manusia ular itu Hingga darah hitam mengalir dari sisi tubuh yang tersisa Kejadian itu hanya berlangsung beberapa detik Sampai ia kembali ke wujud manusia lagi Dan membawa kotak itu kembali kepada pak wajah Sialnya Rupanya siluman ular itu tidak sendiri Dari dalam tanah Muncul ular hitam yang menjelma Menjadi pria hitam bersisik Sambil mengendap-endap Makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar Mencoba menggigit pak wajah Dan mencengkramnya dengan kukunya yang tajam Namun sebelum itu terjadi Tiba-tiba muncul sosok makhluk berkepala kerbau Menarik tubuh siluman ular itu Ia membenturkan kepala makhluk itu ke pohon Memukulinya hingga tidak berdaya Dan merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian Terima kasih Kimahesa Ongbo Ucap pak wajah Tepat setelah kedua siluman ular itu mati Seluruh arwah penasaran Berwujud mayat yang mengerubungi mbah jiwa terhenti Mereka seperti terlepas Dari ikatan makhluk yang membelenggungnya Di tempat itu Jadi mereka terjebak oleh perjanjian Dengan sosok siluman-siluman itu Tanya pak wajah Mbah jiwa mengangguk Seandainya bukan karena perbuatan leluhur saya Mungkin mereka tidak akan membuat perjanjian Dengan makhluk itu Tidak semata-mata karena itu mbah Semua yang terjadi di masa lalu Karena asutan makhluk-makhluk itu Balas pak wajah Mbah jiwa menghala nafas Saat ini ia hanya ingin memandang ke depan Menjaga orang-orang yang disayanginya Tepat saat mereka meninggalkan desa Hutan pun kembali seperti semula Sosok-sosok jazat warga desa mulai menghilang Sepertinya mereka sudah tidak terikat oleh siluman itu lagi Mbah jiwa kembali menoleh ke desa itu Sejenak Dan mendekat ke arah ruh-ruh itu Dimas dan Rumi Mereka adalah cucu-cucu kalian Saat ini mereka cucuku juga Saya berjanji akan menjaga mereka dengan nyawa saya Bukan sekedar untuk menebus dosa Tapi karena saya menyayangi mereka dengan tulus Ucapan bah jiwa mengantar kepergian ruh-ruh yang sudah terlepas Dari makhluk yang mengikatnya itu Tapi tidak hanya ruh itu Sepertinya bah jiwa pun mulai terlepas dari beban Atas dosa-dosa yang selama ini Menghantuinya Sementara itu di tempat lain Di pemakaman terah Piryasono Sebuah celah kecil menuntung dirga guntur jagat Mboksar dan nyai jembrong Ke sebuah pemakaman yang sangat tidak biasa Ada pohon-pohon Yang tumbuh di dalam Menjulang hingga keluar gua Sementara makam-makam itu terjajar rapi Di dalam Tidak seperti di jalur masuk tadi Tempat ini sedikit terang Dengan cahaya bulan yang masuk dari atas Walaupun langit-langitnya terbuka Mereka yakin Jalur di luar hampir tidak bisa dilalui oleh manusia dengan mudah Raden Darwana Boksar mengucapkan nama yang sepertinya sudah lama tidak ia dengar Ia ingin memastikan Siapakah laki-laki yang berdiri Di tengah makam Dengan kekuatan yang mengerikan itu Mendengar ucapan Boksar Pria itu pun menoleh ke arah kami Aneh Ada yang sangat aneh dari tubuhnya Terutama wajahnya Wajahnya terkadang Seperti berubah menjadi makhluk menyeramkan Dan kadang seperti manusia Mereka semua menduga Bahwa orang itu sendiri mungkin tidak dapat mengendalikan hal itu Tidak usah Seluruh sari pati dari jasad-jasad yang ada disini Sudah lebih dari cukup Jangan sia-siakan nyawamu cucuku Ucap sosok yang dipanggil dengan nama Raden Darwana oleh Boksar itu Cucu Aku sama sekali tidak merasa hubungan darah dengan iblis sepertimu Bantah Boksar Raden Darwana tidak memperdulikan ucapan Boksar Sebaliknya Ia menghancurkan salah satu makam di tempat itu Dengan tangan kosong Tangannya menggenggam sebuah tengkorak Yang terkubur di makam itu Menghancurkannya Dan membuangnya Ia terus memasukkan tangannya Seolah mencari sesuatu yang berada di dalam makam Hentikan Boksar terlihat kesal atas pelakuan Raden Darwana terhadap jasad-jasad yang telah terkubur di tempat itu Nyai Jambrong menahan Boksar untuk mendekat Ia tahu dengan jelas Bahwa yang berada di hadapannya bukanlah makhluk biasa Perkiraan mereka benar Raden Darwana tidak sendirian Saat mata mereka menyapu ke sekeliling goa Samar-samar terlihat dengan jelas Beberapa sosok memantau mereka dari kejauhan Ada satu yang menarik perhatian Nyai Jambrong Seorang kakek tua berambut putih panjang Dengan kulit yang sudah membusuk Tubuhnya hanya tertutup selai kain yang sudah lusuh Satu persatu Raden Darwana merogoh puluhan makam Di tempat itu Sembari mencari dengan hati-hati Tulang belulang dan bagian tubuh yang membusuk berserakan dari perbuatan Raden Darwana itu Lambat laun Bok Sar pun tidak mampu menahan emosi Melihat jazat leluhur-leluhurnya Diperlakukan seperti sampah Oleh Raden Darwana Bok Matanya Bok Sar Tiba-tiba Guntur berteriak Saat melihat tetesan darah dari mata Bok Sar Yang mengalir di pipinya Sudah kupilah Jangan nekat Teriak Nyai Jambrong yang dengan kasarnya Menjauhkan Bok Sar dari tempat itu Rupanya sedari tadi Bok Sar mencoba menyerang Raden Darwana dengan ilmunya Namun Bok Sar kalah telak Mengetahui mengerikannya kemampuan Raden Darwana Jagat bersama Nyai Jambrong Mencoba menghentikan ritual yang dilakukan oleh Raden Darwana Jagat mengeluarkan sebuah keris dari tasnya Dan membacakan sebuah doa Ada kekuatan merah menyala Dari celah warangkanya Saat Jagat menarik keris itu keluar Jagat mengincar dengan benar Posisi jantung Raden Darwana Dan menghujamkan kerisnya itu Namun dengan sebuah gerakan Raden Darwana dapat menghindari serangan itu Di sisi satunya Nyai Jambrong sudah bersiap mendaratkan kakinya di wajah Raden Darwana Namun sama saja Tidak ada satupun serangan dari mereka yang mengenai sosok itu Kiwalang Lunggono Urus mereka Raden Darwana sama sekali tidak memperdulikan Nyai Jambrong dan Jagat Ia hanya fokus mencari benda dari berbagai makam yang ada di sana Sebaliknya Kali ini sosok kakek menjijikan yang dipanggil Kiwalang Lunggono itu sudah menghadang kami Jagat tidak ingin mengulur waktu lagi Ia menyerang kakek itu bersama dengan Nyai Jambrong Namun tiba-tiba tubuh mereka terhenti dengan sendirinya Hehehe Nek kue iseh nom Musti Tak janjoket Kiwalang Lunggono meledek Nyai Jambrong yang sekuat tenaga berusaha menggerakkan dirinya Sementara itu Kiwalang Lunggono menari-nari dengan aneh Seolah mempermainkan kami Dirga Jagat berteriak memberi isyarat pada Dirga Tak berapa lama Sebuah keris pusaka melayang menyerang ke arah Kiwalang Lunggono Ia dapat menghindar dengan mudah Namun kakek itu tidak sadar bahwa ada sebuah keris lagi Yang melayang menyerang kakinya Pocah pusuk Merasa kesal dengan serangan Dirga Kiwalang Lunggono pun mengejar sosok Dirga yang masih berusaha Mengendalikan kerisnya Dengan sigap gundor menarik sarungnya Dan menghibaskannya menghalangi pandangan kakek itu Tepat saat sampai di tempat Dirga Kakek itu tidak menemui sosok yang melukainya itu Aku rasu dinjoket karukire Ucap Nyai Jambrong yang muncul di posisi Dirga Ia segera Mendaratkan sebuah pukulan dari tangannya Yang terikat sebuah tasbih Kakek itu terpental Namun mereka tahu itu tidak fatal Saat mereka ingin kembali menyerang Tiba-tiba gua Itu Diselimuti dengan kekuatan yang menakutkan Mereka semua menoleh ke arah pemilik kekuatan itu Sekali lagi Pemandangan mengerikan terlihat di hadapan mereka Raden Darwana menggenggam bola mata Yang masih utuh Yang ia dapat dari salah satu makam Ia memakannya tanpa tersisa Tak hanya itu Ada telinga Jari tangan Bagian yang tidak terbayangkan dari jazad di makam itu Ia makan Hingga Habis Rupanya ada bagian tubuh dari jazad itu yang tidak bisa membusuk Ucapnya Ijamrong Maksudnya Tanya Jagat Ada aliran di tantra kiri Yang menggunakan bagian tubuh jazad manusia Untuk mencapai kesempurnaan ilmunya Lebih dari itu Jazad-jazad ini memiliki bagian tubuh yang hidup di dua alam Dan tidak bisa membusuk Jika ritualnya berhasil Orang itu bisa kapan saja menggunakan kekuatan Dari Jagat Skoro Demit Jelasnya Ijamrong Maksudnya Raden Darwana bisa terhubung dengan energi tak terbatas Dari Jagat Skoro Demit Tanya Guntor Benar Itu salah satu cara Yang ditawarkan padaku Waktu masih menganut ilmu hitam Jelasnya Ijamrong Mengetahui hal itu Sontak kami berempat Menyerang Raden Darwana Secara bersamaan Tapi sekali lagi Kami gagal Tubuh kami terhenti dengan mantra Yang dinyanyikan Kiwalang Lunggowo Hanya butuh seratus nyawa lagi Gumam Raden Darwana Yang wujudnya tiba-tiba berubah Menjadi hitam Dan menghilang dibalik bayangan Samar-samar Mereka pun merasakan kepergian sosok Raden Darwana Dia kabur nyai Teriak Guntor Kabur Koi kabur Rapan tersengah tepi Raden Koi mau peparinganir Raden Kondadi itu balku Benar saja tak lama Setelah kepergian Raden Tiba-tiba tidak ada satupun Dari mereka yang dapat bergerak Mata mereka memerah Dengan darah yang memaksa keluar Dari setiap rongga di tubuh mereka Demit sialan Teriak Dirga sembari menyerang Kiwalang Lunggowo Dengan memerintahkan kerisnya Sayangnya Kali ini makhluk itu bisa menghindarinya Dengan mudah Sembari menari Memainkan langkahnya Tidak ada sedikitpun Dari tarianya yang indah Ia hanya memutar sendi-sendinya Dan memamerkan bagian busuk Dari tubuhnya Dirga Cukup Teriak Mas Jagat Tapi Mas Iya Dirga Wajahmu pucat Fokus baca doa Buat menangkal kutukan kiwalawang itu Ucap Guntur yang sadar bahwa Dirga Bisa saja kehilangan kesadarannya Selain karena kehabisan darah Jurus yang digunakan Dirga Juga sayang membebani dirinya Tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi Selain berusaha Berusaha menahan kutukan kiwalang runggono Dengan doa-doa Dan ajian yang mereka bisa Sayangnya itu hanya berhasil Untuk mengulur waktu saja Ada sesuatu yang sepertinya Jagat rencanakan Mulutnya membisikkan sebuah mantra Yang membuat kerisnya semakin menyala merah Percuma saja Bocah kuobrok Jurusmu itu tidak akan mampu melukaiku Lai deki walang runggono Jagat tidak gentar Tapi sepertinya ia juga menyadari akan hal itu Jurus yang ia gunakan Belum tentu bisa berhasil Namun setidaknya Ia tidak ingin pasrah Begitu saja mati di tempat ini Ajian watu kenih Keris jagat menyala bagaikan batu api Ia sekuat tenaga mengarahkan ujung kerisnya Ke arah kiwalang runggono Dan melontarkan cahaya merah Seperti batu api ketubuh kakek itu Dengan percaya diri Kiwalang runggono bersiap menghindari serangan itu Tapi ada yang aneh Kiwalang runggono tidak bergerak Malah sebaliknya Ia menghentikan gerakannya seolah kesakitan Di salah satu sisinya Beg berhasil Tanya guntur Bukan Itu bukan kekuatanku Ucap jagat Aneh Tubuh kiwalang runggono terkoyak-koyak tanpa ada satupun dari mereka yang menyerang Mereka semua pun mulai bisa menguasai tubuhnya kembali Jagat Serang lagi Kali ini gunakan darahmu di pusaka itu Tiba-tiba terdengar suara mboksar Yang memaksa masuk kembali ke dalam ruangan itu Jagat terlihat ragu Ia tidak mengerti Seharusnya darahnya tidak akan berpengaruh terhadap pusaka itu Jangan bingung Danan sedang menghadapi tubuh asli kakek setan itu Perintah mboksar Kiwalang runggono tersadar akan bahayanya serangan berikutnya Ia pun memaksa dirinya untuk menerjang jagat Guntur Giliranmu Perintahnya Ijambrong Sebuah batu gunung dilemparkan oleh Guntur ke arah kakek itu Namun dapat dihindarkan dengan mudah Guntur sudah mengetahui itu dan menyusul dengan melepaskan sebuah tendangan kepada kakek itu Mati saja kau bocah Kiwalang lunggono memutuskan untuk menghabisi Guntur dengan kuku-kukunya yang menghitam Sebelum serangan itu mengenai Guntur Sesuatu menghantam kepala kakek itu dan membuat serangannya meleset Rasain kakek peot Kalau mas jagat punya jurus ajian watu geni Yang ini namanya ajian watu sirah Ledek Guntur yang berhasil mengalihkan perhatian Kiwalang lunggono Dan mendaratkan tendangan ke tubuhnya hingga terpental Ada Nyai Jamburong yang sudah menunggu kakek itu di belakangnya Dan mendaratkan tendangan yang mengerikan di punggung Kiwalang lunggono Krak Terdengar seperti suara tulang yang patah dari tubuh kakek itu Sekarang Perintah Nyai Jamburong Benar saja Keris yang digenggam jagat berubah menjadi merah padam Seperti sebuah keris yang baru saja selesai ditempa Ajian watu geni ketai abang Bisik jagat mempersiapkan mentalnya Ganti lagi nama jurusnya Tanya Guntur Prisik Terserah dia yang punya jurus Balas Nyai Jamburong Kiwalung lunggono benar-benar ingin menghindar Tapi ada sesuatu yang terus melukai tubuhnya dari sisi alam lain Dalam hitungan detik Keris jagat Mengoyak tubuh Kiwalang lunggono Ia pun tidak ingin melepaskan kesempatan itu Dan memisahkan setiap bagian setan itu agar tidak berdaya Sayangnya Keris yang jagat gunakan Tidak mampu menahan ajian itu Dan pecah berkeping-keping Aku akan kembali pulih Dan menghabisi kalian dengan lebih mengadikan Ancam Kiwalang lunggono Namun ancamannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada tubuhnya Api hitam tiba-tiba muncul membakar tubuh-tubuhnya Tidak Apa ini? Itu jurus Pak Lek Ucap Guntur yang berusaha memulihkan dirinya Boksar terlihat menganggup Ia melemparkan sedikit air ke sebuah kubangan Dan menunjukkan apa yang terjadi di alam jagat sekorodemi Di sisi lain Keempat makhluk lainnya sudah menyatu dengan tubuh Raden Teriak Danan Seperti itulah yang tampak dalam kubangan Seperti kaca benggolo Hah Raden? Bukannya Raden baru saja pergi meninggalkan gua ini Untuk mencari tumbal? Tanya Dirga Pemandangan di dalam genangan air itu menunjukkan keberadaan jazad Kiwalang lunggono Yang sama persis dengan yang barusan mereka kalahkan Makhluk itu ada dua Guntur juga bingung Nyai Jambrong mendekat dan memperhatikan apa yang terlihat di sana Di hadapan Danan dan Cahyo Terlihat sosok seseorang yang sama persis Dengan Raden Darwana tadi Jadi begitu? Ucap Nyai Jambrong Begitu apa mbah? Tanya Guntur Tubuh dan sukma mereka terbagi di dua alam Ini merepotkan Jelas Nyai Jambrong Nyai Jambrong bercerita bahwa ada sosok yang paling gidewakan saat peperangan zaman kerajaan dulu Mereka adalah sosok demit yang memiliki ilmu ini Saat demit ini dikalahkan Ia tidak akan mati Dan terus memulihkan dirinya Selama ia masih hidup di alam lain Terlebih Di jagad skoro demit Makhluk-makhluk itu memiliki energi yang cukup dari alam itu Berarti Kita bisa menang tadi karena Mas Danan juga mengalahkan Kiwalung Lunggono di alam sana ya? Tanya Dirga Nyai Jambrong menganggu Sudah Tidak usah banyak bicara Kalian kejar Raden Darwana Ratusan warga di kampung kulon terlihat mengamuk Mereka kesurupan Perintah Mbok Sar yang setengah mati menggunakan ilmu cenayangnya Untuk mengetahui keberadaan Raden Darwana Ayo Mbok, kita pergi Guntur mencoba membantu Mbok Sar Tapi ia menolak Saya akan menuntun kalian dari tempat ini Harus ada yang menyambungkan kalian dengan Danan saat bertarung Ucap Mbok Sar Nyai Jambrong menolak Ia segera berusaha menggendong Mbok Sar Namun Mbok Sar melawannya dengan memukul kepalanya Orang sama kso Kues yang paling ngerti kanan saiki Tapi orang mungkin tak tinggal kuenengkene dewean, Sar Balas Nyai Jambrong Aku Radewean Ucap Mbok Sar Aku disini bersama leluhurku Lanjutnya Melihat kebulatan tekad itu Nyai Jambrong pun memutuskan untuk mengikuti perintah Mbok Sar Eleng Kue mesti tak jumput mengku Ucap Nyai Jambrong Mereka pun Bersiap untuk meninggalkan gua itu Namun sebelum keluar Tiba-tiba Mbok Sar memanggil sekali lagi Jagat Putra Sambara Itu namamu kan Jagat terhenti dan menoleh ke arah Mbok Sar Iya Mbok Ada apa dengan nama saya Kamu juga salah satu yang terpilih di trahmu Kamu juga tidak lebih lemah dari Dana dan Bimo Ucap Mbok Sar Dengan kata-kata yang mengambang Jagat berjalan mendekat ke Mbok Sar Namun Mbok memberi tanda untuk menahannya Menghancur pusaka Itu gelarmu Aku tidak tahu lebih dari itu Kenali leluhurmu lebih dalam Untuk mencari tahu Nasihat Mbok Sar Jagat tidak puas Ia ingin kembali pada Mbok Sar Namun Nyai Jambrong menariknya Dia sudah bilang Dia tidak tahu lebih dari itu Ucap Nyai Jambrong Sembari menggiring mereka semua keluar dari koa itu Saat itu langit terlihat gelap Menyembunyikan cahaya purnamanya Ada rasa merinding Yang membuat mereka berempat menoleh ke arah yang sama Desa Kulon Cepat Mas Jagat Banyak yang mati di sana Ucap Dirga Yang jantungnya seolah merasa teriris Saat merasakan hawa mengerikan dari arah itu Mereka pun sekuat tenaga meninggalkan hutan Menuju tempat itu Sementara itu di sisi lain Dari dalam kegelapan muncul dua orang di belakang Mbok Sar Sepertinya mereka sudah meninggalkan hutan Ucap Pak Wajar menghampiri Mbok Sar Memangnya apa masalahnya Bila mereka melihat apa yang akan kalian lakukan Tanya Mbok Sar Kami hanya tidak ingin mereka berpikir Untuk melakukan apa yang akan kami lakukan ini Kelak Jawab Mbah Jiwo dengan menggenggam buku hitam di tangannya Mbok Sar mengelah nafas melihat tatapan sayu Pak Wajar Dan Mbah Jiwo Ritual ini hanya bisa dilakukan oleh pendosa seperti kami Ucap Pak Wajar sembari menghampiri beberapa makam Lakukan apa yang kalian butuhkan dari tempat ini Bila jasad leluhurku tidak cukup Jangan ragu untuk menggunakan jasadku Ucap Mbok Sar Sembari mengambil posisi duduk bersilah di hadapan sebuah genangan air Sementara itu di sisi lain Sudut pandang danan Angin berembus di padang pasir yang kami lewati Saat ini aku masih memikirkan keadaan jagad Dan yang lain Yang berusaha mengeluarkan kami dari alam ini Nyi Kami tidak bergerak sama sekali Apa yang jagad dan yang lain lakukan Tidak lagi hanya tentang menyelamatkan kita kan Nyi Kami tahu rencana mereka membawa mereka ke bahaya yang lebih besar Tambah pale Nyi sendang rangu yang mengerti kerasnya hati kami pun terhenti Ia mengibaskan selendangnya Dan membuat kabut Samar-samar ada bayangan jagad Dirga, Nyai Jamrong, dan Guntor Yang sedang bertarung di mulut goa Nenek Cenayang itu masih mencoba menghubungkan indranya denganku Pencarian mereka akan mempertemukan mereka dengan sosok yang disebut Raden Darwana itu Jelas Nyi sendang rangu Tidak mungkin Jangan-jangan Raden Darwana itu sudah berhasil hidup di dua alam Tanya pale Nyi sendang rangu menganggup Sepertinya ia mendapat penglihatan dari Mboksar Mendengar penjelasan itu Sontak tanpa berbicara Kami semua menaiki tubuh Wonosuro dan Kliwon Untuk kembali ke puing bangunan misterius itu Lawan kalian kali ini di luar kemampuan kalian Peringat Nyi sendang rangu Tidak ada yang sempurna selain Tuhan Aku percaya Kita pasti akan menemukan kelemahan dari makhluk itu Secepat mungkin kami kembali ke tempat Mayet dulu Mungkin lebih mengerikan Balasku sembari menatap ke beberapa patung arca Yang wujudnya tidak asing bagi kami Kami berhati-hati Memasuki wilayah itu Sudah jelas banyak yang mengintai kami Dari kejauhan Namun sepertinya Mereka tidak bermaksud mendekatan padanya perintah Samar-samar Terdengar suara nafas yang berat Dari salah satu celah di sisi puing bangunan Kliwon yang kembali ke wujud kera kecilnya Tiba-tiba berlari menuju ke arah itu Kliwon Mau kemana Panggil Chayo Kami tidak punya pilihan selain mengikuti Kliwon Di alam ini Hampir setiap gerak-gerik Kliwon Pasti memiliki maksud Kliwon berlari menuju celah-celah runtuhan Ia seolah memberi isyarat kepada kami Untuk menyingkirkan batu-batu itu Ada sesuatu di tempat itu Suara nafas yang berat terdengar semakin jelas Ada sosok yang terbaring di tempat itu Tubuhnya tampak mengerikan Ia terbaring dengan berbagai luka Yang seharusnya sudah membuat makhluk itu mati Makhluk itu waspada dengan kedatangan kami Namun sepertinya Kliwon mampu menenangkannya Pak Lek Itu makhluk apa? Tanyaku Mboh nan Tapi kalau Kliwon sampai berani mendekat Mungkin saja bukan makhluk jahat Ucap Pak Lek Kalian Bagaimana manusia bisa ada di alam ini? Ucap makhluk itu Kami tersesat Panjenengan siapa? Kenapa bisa lukas para ini? Tanya Chayo sembari menjemput Kliwon Kalau kalian tidak ada urusan Sebaiknya kalian segera tinggalkan tempat ini Kalian pasti mati Bila Raden dan anak buahnya menemukan kalian Ucap makhluk itu Kliwon melompat ke arah Pak Lek Seolah memintanya untuk memulihkan sosok itu Pak Lek mengerti dan mencoba membantunya Ada cahaya dari Gendibara Loka Yang menerangi ruangan itu Saat ini baru terlihat jelas Dia adalah makhluk menyerupai manusia Yang tingginya hampir 3 meter Sebagian tubuhnya tertutup bulu Dengan beberapa pusaka Tersemat di bagian tubuhnya Percuma Pusaka yang menopang hidup saya sudah diambil Saya tetap akan mati Ucap makhluk itu Memang benar Gendibara Loka Pak Lek bisa menutup luka makhluk itu Tetapi ada yang aneh Energi kehidupan makhluk itu Tetap tidak kembali Maksudnya apa? Bagaimana bisa? Tanya Pak Lek Nyi sedang rangung mendekat Ia menatap sosok makhluk itu Dia bukan makhluk hidup biasa Dia adalah pusaka yang diberi kehidupan untuk sebuah misi Saat inti pusakanya diambil Atau rusak Ia akan mati Jelas Nyi sedang rangung Aku dan Chayo saling menatap Baru kali ini aku dan Chayo Melihat pusaka hidup dalam arti yang sebenarnya Melihat kemampuan Pak Lek Dan keberadaan Nyi sedang rangung Sepertinya makhluk itu memutuskan untuk berbicara sesuatu Saya Yaiku Lambang Yang ditugaskan menjaga kuah makam terhapir Yasono Saya ditarik ke alam ini Ada setan tua bernama Kiwalang Runggowo Yang menghabisi saya Dan mengambil inti pusaka saya Jelasnya sembari menunjuk ke salah satu arca berwujud kakek tua Untuk apa? Apa ada hubungannya dengan Raden Darwana? Tanyaku Yaiku Lambang segera menoleh ke arahku Saat menyebut nama itu Firasatku benar Sepertinya keberadaannya juga ada hubungannya dengan musuh Yang akan kami hadapi nanti Apa kalian ke tempat ini? Dengan tujuan itu Tanya Yaiku Lambang Kami mengangguk Secara singkat Kami menceritakan tentang keadaan kami Dan yang lain di alam manusia Walaupun mustahil resiko yang kami ambil Sebanding dengan nyawa manusia Yang dipertaruhkan Setelah ini saya akan mati Tapi ada satu hal yang mungkin berguna Untuk kalian Ucap Yaiku Lambang Kami mendengarkan dengan seksama Apa yang ingin ia sampaikan Ada lima titisan batara Yang digambarkan oleh arca di tempat ini Raden Darwana berusaha memiliki semua kekuatan dari kelima makhluk itu Untuk menyatu dengan Nyai Wasihan Ia harus melakukan ritual senggama Dengan jenazah manusia perempuan Seperti itulah syarat Supaya menyatu dengan Nyai Wasihan Sementara itu Untuk menyatu dengan Dadong Kumotro Ia harus memakan sejumlah bagian tubuh Dari jazat manusia cacat Untuk menyatu dengan ular kembar ulang turuh dan weling turuh Ia harus mengganti kulit di tubuhnya dengan kulit jazat manusia Yang masih tersisa setelah seratus hari Lalu Untuk menyatu dengan Kiwalang Lunggowo Ia harus menukar jantungnya dengan jantung jazat titisan batara Untuk melakukan semua itu Raden Darwana harus melintasi dua alam Untuk mengumpulkan tubuhannya Dan melakukan ritualnya Saat ini ia sudah bersatu dengan keempat sosok Selain Kiwalang Lunggowo Saya tidak bisa menggambarkan kekuatannya saat ini Jelas Yaiku Lambang Pasti ada alasan Mengapa ia tidak mendapatkan kekuatan Kiwalang Lunggono Tanyaku Yaiku Lambang Kembali Menjelaskan Bahwa tidak ada jantung titisan batara yang bisa didapatkan Walau begitu Dengan semua kekuatan yang Raden miliki Ia bisa membuat Kiwalang Lunggono patuh padanya Bila benar Raden sekuat itu Apa benar ya tidak terkalahkan? Tanya Cayo Yaiku Lambang menggeleng Ada bagian jazat kelima terahpir ya sono Yang masih tersisa di alam ini Semuanya tersimpan di setiap patung arca Bentuknya bisa serpihan tulang Tetesan darah Atau apapun Mereka sengaja meninggalkannya Saat mengembalikan makhluk-makhluk itu ke alam ini Jadikan itu semua benda yang bisa melepaskan kekuatan Raden Darwana Jelas Yaiku Lambang Aku menatap ke arah setiap arca itu Dari awal aku sudah menduga Bahwa patung itu adalah buatan manusia Mungkin saja mereka adalah orang-orang terahpir ya sono Yang menyelamatkan kerajaan dulu Ada satu lagi Ucap Yaiku Lambang Kami bersiap mendengarkannya Namun entah mengapa aku merasakan hal mengerikan mendekat ke arah kami Aku tertipu Terdengar suara kakek tua mendekat ke arah kami Aku mengenal suara itu Begitu juga Cayo dan Pak Le Pak Le Itu kan setan Ucap Cayo Benar Dia kakek tua yang dulu hampir membunuh kita di Paprikula Bahas Pak Le Ada yang aneh di wajah Nyi Sendang Rangu Ia beberapa kali menatap tetesan air yang melayang di sekitarnya Tidak mungkin Makhluk itu Nyi Sendang Rangu Memastikan sekali lagi Makhluk itu juga sedang bertarung dengan jagad dan yang lainnya di alam manusia Tunggu Apa maksudnya ini Apa ada dua sosok kiwalang Lugowo Jangan samakan kami dengan makhluk rendang seperti kalian Dengan kekuatan Raden saat ini Aku bisa berada di dua alam sekaligus secara bersamaan Teriaknya Tanpa kami sadari Tiba-tiba sosok kakek itu Sudah berada di dekat yaiku lambang Sontak Kliwon berubah kewujud kera raksasa Dan mengusirnya Namun kakek itu terlihat tidak gentar Setiap serangan Kliwon Tidak ada yang berhasil mengenai kakek itu Sebaliknya Kliwon terlihat kesakitan Dengan darah yang mengalir Dari setiap lubang di wajahnya Kliwon Mundur Perintah Chayo yang bergantian menyerang kakek itu Namun sayangnya Tubuhnya terhenti Ada mantra mengerikan Di sekitar kakek itu Inti pusat kamu hanya mampu memberikan daya hidup Tapi ada sesuatu yang lebih berharga Dari itu kan Ucap Kiwalang Lunggowo Yaiku lambang terlihat panik Ia mencoba menjauh dari Kiwalang Lunggowo Jangan Jangan sampai makhluk itu mendapatkan bola mata saya Itu satu-satunya peninggalan Raden Cokro Untuk menghentikan Raden Darwana Teriak Yaiku lambang panik Seketika itu juga Kami mendekat menyerang Kiwalang Lunggowo Berat Begitu berat Setiap mendekat ke arahnya Tubuh kami seolah terhenti Dengan rasa sakit yang ingin meledak Bahkan Yisendang Ranggu pun Tidak bisa menahan Semua kutukan di sekitar Kiwalang Lunggowo Tapi Tepat saat kakek tua itu berhasil mendekati Yaiku lambang Tiba-tiba muncul kilatan Bersama sosok bayangan hitam Yang mendekati Yaiku lambang Maafkan saya Samar-samar terdengar Suara yang kami kenal dari arah bayangan itu Sosok itu semakin terlihat jelas Dengan tangan kosong Ia mencungkil kedua bola Mata Yaiku lambang dengan sadisnya Bah Jiwo? Hah? Itu Bah Jiwo? Teriak Chayo Kami semua menoleh dan menyaksikan Apa yang dilakukan olehnya Bah? Apa maksudnya ini? Dia bukan makhluk jahat Teriaku Bah Jiwo tidak membalas Sebaliknya ia malah terjatuh Dan memuntahkan darah Walau begitu Ia tidak menghentikan ritualnya Dan dengan tangan kosong Meleburkan kedua bola mata itu Bersama batuan di tangannya Hingga menjadi dua buah batu bulat Tidak ada waktu menjelaskan Ini bukan lagi tentang Mengembalikan kalian dari alam ini Ada ratusan nyawa yang tergantung Dengan nyawa kalian Termasuk nyawa dirga dan yang lain Teriak Mbah Jiwo Sembari melemparkan Salah satu pusaka Yang ia buat dari mata Yaiku lambang Apa ini Mbah? Bersambung Nampingkan bagian berikutnya Yang di Fakta Sejarah Sampai disini dulu Mohon maaf Kalau ada salah kata Salah intonasi Atau salah ejaan Atau salah ucapan Mohon maaf ya Terima kasih Mas Yoseta Terima kasih teman-teman Yang sudah setiap menerima Kisah ini Disini Dalam versi Fakta Sejarah Sampai jumpa di bagian berikutnya Pemigianlah Part 6 Dalam Kisah Jagat Segoro Demit Tarusan dari Penunggu Aprikula Berikutnya part 7 Akan segera saya bacakan Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum Terima kasih teman-teman 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 Terima kasih.